Hai kali ini kita pergi di sebuah danau ya yang hape kering yang pernah dulunya kami mancing malam disini kali ini kita coba melihat lubang belut atau lubang hewan-hewan lainnya ini banyak nih dan kadang waktu kita akan coba mancingnya sini banyak sekali burung ya dan sana juga ada ayam hutan kadang tapi sekarang kita mau mencari lubang belut ataupun lubang lubang hewan yang lainnya kita akan coba mencarinya di semak-semak sini nah ini kita temukan ini lubang belut ya ini dia ini luang belut ini bagus sekali ini lubangnya ada airnya jadi jadi dari lubang ini dia berlupang di rumpur seperti ini dan dia ada airnya ini ada satu lagi dua tiga ya ini tiga satu dua tiga ini ini banyak sekali ini satu lagi coba cari terpal yang lain dan ini pondok eh terpal ya terpal bekas kita mancing malam ini masih ada ini dia kalau kita mancing malam kita duduk di sini 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 banyak sekali ya lele hidupnya coba cari nah ini kita temukan lagi nih nih ini ada dua jadi begini kaki dari debung belut di dalamnya ada airnya ya ini sungainya yang dulu pernah kita mancing malam di sini sini banyak sekali kita pernah dapat ya belut lele sama ikan kabus ini dia kita belum ada waktu nanti kita ada waktu kita akan coba mancing di sini biasanya kami pesan tajur di sini coba lihat di pinggirnya siapa tahu ada lubang belut dan di sini juga ada labi-labi ya ini bukan lubang belut ini luruskan lubangnya itu ada lagi nah ini tuh sebut itu ada juga kadang ayam hutan juga ada di sini ya nah ini kita temukan jalur ayam hutan karena ayam hutan ini tidak bisa jauh dari sumber air ini tuh sebut mancing malam atau perang tajur ini sangat bagus sekali ini ini ketemukan satu lagi ini ini membelut ini dia ini membelut ini buang ikan lele ini ya ini sekali ini ini sebutnya buang ikan lele ini ya ini harus sekali ini ini dimanikan lele ini ini dimanikan lele ini besar dan biasanya jika kita di dalam ini ada air ini dimanikan lele ini coba cari tempat lain lagi ini lubang melut ini lubang melut ini lubangnya besar sekali lubang melut dan kiri-kiri lubang melut ini seperti ini ya di dalamnya itu ada air nah itu ada air jadi kiri-kiri lubang melut ini ya di dalamnya itu ada air nah disini punya rawa ini sedang kering jadi enak kita mencari lubang melutnya lubang lele nah ini ini juga lubang melut ini nah ini lubang melut nanti jika ada waktu kita akan cuman mancingnya ini banyak sekali lubang melutnya ini lubang melutnya oh ini lubang besar ini nah ini dia temukan satu lagi lubang melut ini lubang besar nah ini kita temukan satu lagi ini oh ini mantap sekali lubangnya nah ini ini lubang melut lagi nah ini beginilah cara mencari lubang melut ya cara daun-daun ini nah ini nah ini satu lagi kita temukan lubang melut ini juga ada airnya ini ini dia banyak sekali lubang melut disini ini mencari lubang melut ini cari begini lebih aman ya nah ini kita temukan satu lagi ini juga lubang melut ini ada airnya ini ada yang lele ini masih ada tutup ya nah ini kita temukan satu lagi ini juga lubang melut ini ini juga lubang melut kalau ini lubang melut pohon ya ini bukan lubang melut ini ini lubang ular pohon sepertinya ini ya sudah tidak memusang ini cuma ular pohon kita memusang ini ya ini dia lumayan dalam ini ini bukan kayu yang sudah musuk kita coba latih lagi disini kita bisa menemukan lubang melut lagi oh ini bagus sekali lubangnya nah ini dia wah ini bagus sekali nah ini dia ini lubang melut ada airnya ini sudah bentuk dari lubang melut ini yang besar ya yang besar ini banyak sekali lubang melut disini karena seterusnya sudah lama tidak dipancing disini nah ini satu lagi ini juga ada airnya ini lubang melut ini nanti jika ada waktu kita akan coba mancing disini terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton